Intro Hai kawan, bertemu lagi dengan ku bikin krim Aku suka Minecraft parkour Dan udah lama juga gak parkour Tapi aku sering bingung mau ngomongin apa pas lagi parkour Ya, aku udah ketemu solusinya sih Aku bakal cerita guys Ya intinya dengerin aku pacot ya untuk 10 menit Sebelum cerita dimulai, boleh kali kawan bantu aku dengan like video ini sekarang juga Likey, likey, likey Dan yang belum subscribe, boleh klikkan subscribe-nya Join krim tim Start the map Waktu kecil aku selalu pengen cepet-cepet menjadi besar Waktu SD pengen cepet-cepet jadi SMP Soalnya kayaknya lebih bebas Waktu SMP pengen cepet-cepet jadi SMA Soalnya kayak lebih gaul Waktu SMA pengen cepet-cepet kuliah Soalnya kayak pelajaran itu lebih sesuai dengan patient Tapi kalian tau gak guys Bertumbuh besar itu adalah skam terbesar dalam hidupmu Semakin aku besar, tanggung jawabnya makin banyak coy Waktu SD cuma tahunnya ngisep permen belajar Ketawa ketiwi ga jelas Yap, gila dari kecil Udah santui aja hidupnya gitu loh Nah sekarang aku kuliah Baru rebahan 5 menit Udah jadi gosipan tetangga buat 5 tahun Semakin besar aku semakin sadar gitu loh Hidupku semakin kejam Tanggung jawabku semakin berat Bahkan berat badanku juga semakin berat Ya itu mesti diet sih Dan aku yakin guys Beberapa dari kalian pasti juga pernah merasakan hal tersebut Lain cepet-cepet tumbuh Dan ku kasih tau guys sekarang Sebagai orang yang 20 tahun telah hidup di dunia ini Nikmatilah masa kecilmu Aku waktu kecil selalu mengeluh coy Waktu SD pengen ke mall sama temen ga dibolehin Katanya masih kecil buat apa sih ke mall Dan saat itu aku ngerengek super ya Aku merasa kayak orang paling menderita di dunia ini Kenapa, kenapa ga boleh ke mall Anjay lebay Mungkin alasannya adalah boros guys Aku ga boleh ke mall Tapi ga valid Aku ga terima guys Soalnya ya waktu itu aku pengen ke pantai sama temenku Juga ga dibolehin Karena hal-hal kecil seperti itulah kawan yang menyebabkan aku buat berfikiran Kapan ya aku besar ya Pengen cepet-cepet besar guys Dan pas aku beneran besar Keriput di dahiku nambah dua lapis Aku mulai peduli sama kata-kata tetangga Aku mulai peduli sama masa depanku Dan aku udah ga dibolehin naik penerosotan Ya, di timezone disuruh turun Udah ketuaan dan keberatan katanya Ejekan macam apa ini Dan aku kebakar guys Yes Dan ga hanya itu aja guys Ancaman hidupnya juga semakin barbar Kayak pada saat waktu itu aku lagi di KFC sama temen-temenku Nah, tiba-tiba di sebelahnya itu ada gerombolan anak muda gitu coy Laki-laki semua Dan aku sama temen-temenku juga kayak waktu itu kayak berempat gitu gerombolan Jadi gerombolan sama gerombolan gitu Gerombolan laki-laki Tepatnya waktu itu aku di KFC lagi jam 12 malam Ya, namanya juga lapar tengah malam Pantesan gendut Tadinya sih normal-normal aja ya Aku sama temen-temenku gitu loh Santuy Sehapi-hapi Ketawa ketiwi Sampai akhirnya kita sadar coy Gerombolan laki-laki sebelah kita juga ikutan ketawa ketiwi Dan tiba-tiba Salah satu temenku berkata Itu gerombolan sebelah kayaknya gini Setelah kita dengerin omongan mereka Mereka mau ngincer temenku yang bajunya oran Nah, untung bukan aku ya Aku lega dong ya Bukan aku yang ngincer Temenku yang ngincer Ya, ambil aja tuh temen yang warna oran lah Ambil lah tuh baju warna oran lah Yang penting Jangan Jangan culik aku Ampun, aku takut Aduh jatuh Aku lagi seneng-senengnya Dan bersyukur dan lega Soalnya bukan aku yang ngincer Temenku yang bajunya oran udah panik-panik Dan 5 menit kemudian Aku ikutan panik Aku baru sadar coy Aku nembeng motor temenku yang bajunya oran Jadi kalau dikejar pun Aku juga ikut dikejar Tolong Itulah kenapa kalian jadi anak malam itu tidak baik ya Tidak seru Tidak fun Aduh jatuh lagi lah Emang ancaman hidup orang dewasa itu semakin besar guys Bukan secara fisik Tapi secara mental ya diserangnya ya Terlalu banyak orang-orang yang seram disana Dan jujur aja waktu itu aku takut Ya jelas takut lah Secara aku masih normal guys Ya kali diincer gitu Terus aku ketawa ke Tiwi Happy Stress Selain masalah-masalah seperti itu Juga ada masalah kuliah guys Di kuliah aku mesti datang pergi Kadang kuliah itu gak ngotak kawan Di kuliah itu Ada jatuh-jatuhnya cuy Gak kayak sekolah Dateng pagi pulang sore Nah kenapa aku bilang jatuh kuliah itu gak enak cuy Bayangkan misalnya aku dateng jam 7 pagi ya Selesai kan jam 9 tuh 9 pagi kuliahnya Terus kelas selanjutku kapan? Jam 5 sampai jam 7 Yap benar 5 sampai jam 7 malam Nah itu aku dari jam 9 sampai jam 5 Mau ngapain? Cabutin kutu di rambut temen Malah aku gak punya temen lagi di kuliah Untuk catatan itu bercanda ya guys ya Aku punya temen kok Selau Tapi aku gak tau sih Kapan mereka nusuk aku dari belakang ya Tinggal nunggu waktunya aja Parah Makanya karena jatuh yang ekstrim seperti itu Kawan aku agak seneng Pas stay at home Semua dijadikan online Jadi waktu kosong kayak gitu bisa kugunain buat hal-hal lain Tapi EE nya guys stay at home sih Stay at home ya Tugasnya juga Wow Dipikir stay at home seharian gue belajar Gila tugasnya Boah berat betul Banyak betul Nah hal-hal yang kayak gini nih kawan Yang bikin berat kepala ya Rasanya aku ingin Kembali waktu TK Aku inget coy Waktu TK enak coy Bahkan waktu TK aku memiliki gebetan cewek guys Lebih sakti guys Aku inget dulu Waktu TK aku selalu duduk di sebelah cewek Namanya Mawar Nama disamarkan Iya panggil aja Mawar Jadi dulu waktu TK itu aku sebenernya jago guys Aduh Gak kayak sekarang loncat aja Susah ya Hayya Ayo guys Biarkan aku dapetin slime ini dulu Waktu TK hidupku bahagia kawan Aku dateng dan aku selalu menyapa temen sebelahku Cewek guys Namanya Mawar Dulu waktu TK Mawar itu anaknya aneh coy Dia selalu nempel aku kawan Kayak bersembunyi di balik badanku gitu loh Minta perlindungan gitu loh Kalau dipikir-pikir enak juga sih Dan aku ya waktu bocah gak ngerti apa-apa Kayak Ya yaudahlah ya Aku anggap dia juga temen guys Ntar biarkan aku urus slime blok ini dulu ya Nyeh Easy Iya Spawn point dong Spawn point Check point dong Dan pernah satu kejadian kawan Waktu itu buku temenku Si Mawar itu Staplesnya lepas guys Nah karena staplesnya lepas Aku itu sebagai temen yang baik itu Aku itu bawa bukunya dia Dan minta di staplesin sama gurunya lagi Dan kalian harus tau guruku Waktu TK itu sangat galak guys Anak TK dibentak guys Emang gak ada akhlak itu guru ya Ini jaman now kalau aku dibentak Aku membangkang ya Masalahnya kalau dibentaknya Gara-gara aku salah sih Gak apa-apa ya kawan Nah ini masalahnya aku gak sederha Salah apa-apa Malah dibentak gitu loh kawan Apa salahku Gurunya kayaknya banyak masalah di rumah Makanya dibawa ke sekolah guys Nah jadi balik lagi ke tempat Jatuh Nah jadi balik lagi kawan ke cerita yang tadi Aku kan minta guruku buat staplesin buku si Mawar guys Eh aku udah malah dibentak guys Ujung-ujungnya Nangis dong Iya namanya anak TK ya guys Secingeng dong Ya lagian Bayangin kawan anak TK dengan polosnya Seperti diriku itu Cuman minta staplesin buku lagi gitu kan Yang staplesnya lepas Eh malah dibentak guys TK betul Ini ngomong-ngomong ada mana lagi Aku nyasar guys Kayaknya ke bawah ya Ada air guys di bawah Hello nima Bleh tewas Oh ini ada tanda-tandanya sih Over there Kiri Tadi kita udah sampe sini sih Dropper Oh my god Gimana kalau enggak Aku bakal turun pelan-pelan aja guys Iya easy Itu di airnya Wiii Ya kalau dipikir-pikir Gara-gara guru galaku itu Aku jadi bingung coy Beratan hidupku Pas besar atau pas kecil Ya enaknya sekarang Duit jajanku jadi lebih banyak guys Jadi aku buat jajan apa Jadi lebih enak ya kawan ya Waktu kecil aku inget coy Aku dikasih 2.000 aja Udah senengnya minta ampun Udah lumayan dulu itu 2.000 udah bisa dapet Nasi kuning guys Dapet telur cabai juga Waduh mantap kan Sekarang 2.000 Dapet sebulir bakso aja Aku udah seneng ya guys ya Dikasih kecap gitu kan Mantap Ya sebenernya Inti dari aku cerita begini sih Intinya Harus selalu bersyukur Atas apa yang terjadi ya Karena semua kejadian Atau pengalaman Baik seneng Maupun sedih Itu ada pelajarannya Karena kejadian kecapcih Waktu itu Aku jadi tau Bahayanya keluar malam-malam Terus Karena kejadian Aku dimarahin guru Gara-gara step plus Aku jadi belajar Untuk terus sabar Atas cobaan hidup yang Aku hadapi Heran ya guys ya Waktu aku kecil Aku pengen coba-coba Jadi besar Pas aku udah besar Aku pengen jadi kecil lagi Tapi pas aku pengen jadi kecil Aku mikir-mikir lagi Kayaknya gak enak-enak amat ya Pas lagi kecil Jadi si bikin krim ini Maunya besar atau kecil Gimana kalau tengah-tengah SMP atau SMA gitu Ya cerita SMP dan SMA Aku bukan buat hari ini ya Kesimpulannya Mau kamu masih kecil Masih remaja Ataupun sudah dewasa Kamu gak bakal pernah berhenti Untuk terus belajar dari hidup Gak usah buru-buru pengen besar Atau pas besar Gak usah ngarep-ngarep Jadi anak kecil lagi Karena Di setiap umur Yang diberikan oleh Tuhan Ada nilai pelajaran Yang bisa kita ambil Tumbuh itu Engga flow aja lah Terus hormati semua orang Dalam hidupmu Dan jangan sombong Semangat juga ya Untuk apapun masalah Yang sekarang sedang kamu miliki Aku yakin Dengan hati yang teguh Sifat baik Dan pantang menyerah Kita makin bersyukur Atas hidup ini Gila bijak betul aku Pencitraan level 10 Ya sampai sini dulu ya Kamu ini ceritaku Parkournya masih panjang guys Tapi ya ini bisa buat lanjut ke Cerita selanjut-selanjutnya sih Easy peasy Lemon squeezy Yeay Yeay So kalau misalnya kalian suka dengan ceritaku Boleh kalian tinggalkan like di video ini Dan boleh kalian share video ini Dan yang belum subscribe Boleh kalian subscribe ya Join Krim Team So aku bikin Krim Thank you watching See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax